Dua orang terculik, tetapi kali ini Justin berhasil mendapatkan dirinya sendiri dengan sebuah granatnya Malah harusnya tereliminasi kalau misalkan dikombin oleh tim dari The Pillars Gladius Tapi pergerakan dari The Pillars Gladius sepertinya gue melihat sedikit keraguan-keraguan Di diri mereka ternyata di arah sana Kalau misalkan kita lihat pertarungan antara The Pillars dan juga GPX ya Itu posisi GPX bener-bener susah banget dan sekarang malah ketahuan sama Ivo Sebihan Iya, iya, iya Street yang sudah mulai melepaskan lempakan sukarah lawannya Apalagi Streetnya sudah pakai Moko Kelihatan juga seharusnya Posisi open dari Siren Sudah mulai coba dipantau oleh Mr. 05 dengan sebuah gelo juga dibuka Supernya bakal dileparkan juga granat seharusnya dari Mr. 05 kali ini Coba dileparkan pasak Jebret Wow, 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 wow Satu granat, satu sebuah terata Waduh, jujur aja ini posisi yang bener-bener gak enak banget buat Siren. Di atas mereka ada Team The Pilar, di bawah mereka ada EVOS. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat circle ketiga. Bener-bener udah terjadi penumpukan. Dan sekarang Eko lagi-lagi dudes dengan geranatnya berhasil. Bahkan mendapatkan dua crackdown. First Rider yang diuji pertahanannya. Mengisahkan Choja yang juga ternyata rata-rata-rata. Rata Eko eSport dengan open war granatnya berhasil menemukan satu squad. Tapi kali ini ternyata masih berlanjut. Karena Ana SES Alpha Inc yang juga bakal menguji pertahanan dari Team Eko eSport. Setelah mereka berhasil menemukan satu tip tanpa tertulis ataupun. Not dan terancam granat lagi-lagi. Looots atuh ternyata di atas Turanabaks yang berhasil mengending seorang Ziksia. Cukup bersabar kali pertahanan dari Eko eSport. Yang bakal diobrak abik tentunya oleh SES Alpha Inc. Yang sudah mulai masuk di atas Lintre. Jojo malah mendapatkan satu player dari Team Onek Olympus. Yevinya bakal coba dihancurkan. Tapi Olympus ya ternyata suruh tembangkan. Di posisi ke-8 ternyata di sini, Bang Arman. Ya, kalau misalkan kita lihat posisi dari SES ini mereka gak mau ngeras duluan. Karena mereka sadar. Satu orang Jojo yang ada di posisi belakang. Jojo ini pengen nge-secure belakang dulu. Dan arah belakang ternyata masih ada Onek Olympus. Nah, ini beda cerita. Ketika Onek sudah diratakan. Jojo udah mulai mendekat. Ini kemungkinan terbesar. Eko bakalan coba di kontes pertahanannya oleh SES Alpha Inc. Dan sekarang kalau lu lihat. Habis First Rider yang menjadi musuh dari Eko. Sekarang terbitlah SES Alpha Inc. Cuman mereka bakalan nunggu dulu zonanya sampai bener-bener menyusup. Dan sekarang dari The Prime bakalan ketemu dengan The Pilax. Yes, yes. Dua TP kali ini. Tapi musuh 05 yang berhasil merapatkan Maiputra. Dengan sebuah granat yang tadi harus mendarat di hadapan seorang Maiputra. Bakal jadi sulit untuk dipilar gila-gila sekali ini tentunya. Tapi EVOS sudah mulai mengamuk. Udah dapat 8 poin eliminasi yang bakal menjadi pertahanannya juga. Kali ini juga ada The Prime Esports yang bakal menguji tim dari EVOS Define. Yang lebih mengutup sedikit lebih narik mundur kembali. Karena memang mereka punya objektif yang lebih bijak dan lebih aman harusnya. Untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara tim dari The Prime Esports agak sedikit tertahan. Di arah samping sebelah kiri ada pilar. Sebelah kanan juga sudah ada DGI Esports yang sudah mulai tergigit zona. Bahkan Ikam pun sudah kelihatan yang kali ini sudah mulai coba di oven firing menuju ke arah Ikam. Tetapi dari 2RR9 juga dengan senjata MP5-nya masih cukup sulit untuk men-take down satu per-player dari tim DGI Esports. Loh ternyata terdapat kalau sudah menjauh dengan sniper-nya yang begitu memetinkan. Bahkan ternyata disana langsung terending. Coba dihancurkan keluar dari depan sana. IOC-nya tumbang di posisi ke-7. Sayang seribu sayang. Fung, jika dicombangkan ternyata straight. Juga berhasil mendapatkan kill-nya kali ini. Dot-nya berhasil membahkan Ikam dan langsung dipulangkan ke dalam lobby. Zonanya agak sering total. Tetapi nothing bertumpangkan kali ini. Bakal diuji Cesk Alfaih oleh IOC-Divine. Beleses sedikit. Gua aja udah pasang. Kalau di sana Jojo kali ini mundur menunjukkan pertahanan dari tim ECO Esports. IOC-nya begitu komit untuk masuk ke pertahanan dari tim Cesk Alfaih kemana. Di sana ternyata ada 2 tim juga. Jojo berhasil rapat kalau misal kelima kali ini. Langsung dikena-knaun. Bakal coba diendolo. Gak nge-endolo. Ada pelontar yang dikeker menunjukkan headlam. Tapi masih belum berhasil merapatkan ke dalam barang-barang. Berhasil ulangkan DOT kali ini yang bakal kembali ini 2 orang. Dan ternyata tepiknya gelah diucet rata. Tapi masih ada Cesk yang harus dipulangkan ke dalam lobby. Mister 0-5. Wow, 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 wow. Wow, gradatnya kembali meratakan satu squad. Dan Ivos. 15 skill. Ivos kali ini mendapatkan 15 skill. Flashback FFM season lalu. Jona seperti ini. Ivos mendapatkan Buya. Tapi kita gak tahu. Untuk di season sekarang. Apakah Ivos berhasil dengan mendominasi Jona kali ini. Coba dipulang tarik. Wow, wow, wow. Berhasil untuk memberikan damage yang cukup sakit. Mister 0-5 masih begitu agresif. Sudah Kenzone-nya ditembangkan. Tiga orang kali ini dari Ivos berhasil. Coba dihujungkan Granat. Yang bakal dilerakkan. Amerta masih belum mau mengalah. Dengan menu usinya. Samnya sudah begitu sekarang. Dan Amerta tersisa sendirian. Melapaskan Jamsul. Samnya berhasil ditembangkan. Solo squad. Ayo, Amerta sendirian. Kali ini bakal melakukan ending terlebih dahulu. Sedikit lebih bersama kemarin. Oh my God. Abak. Abak yang berhasil mendapatkan. Ini bakal ternyata. Wow. Buya. Untuk DG Esports. Sekarang. Tiba saatnya. Kita benar-benar mengambil nasib bangsa.